Pemirsa Viral News kembali hadir menemani Anda bersama saya, Saradita. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi, mengusulkan agar korban judi online bisa memperoleh bantuan sosial. Muhajir membuka peluang mereka dapat masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta pada Kamis 13 Juni, Menko PMK menyebut pemerintah sudah banyak memberikan advokasi kepada korban judi online. Pihaknya pun menyarankan Kementerian Sosial untuk melakukan pembinaan kepada korban judi online yang mengalami gangguan psikososial. Muhajir mengatakan judi online memang memiskinkan masyarakat. Oleh karenanya, korban judi online pun berpotensi menjadi masyarakat miskin baru. Masyarakat miskin itu pun menjadi tanggung jawab pemerintah. Mentan Menteri Pendidikan ini tidak memungkiri judi online sudah sangat mengkhawatirkan masyarakat. Korbannya tidak hanya dari kalangan masyarakat menengah ke bawah dan minim literasi, namun juga dari kalangan intelektual. Oleh sebab itu, ia mengusulkan agar para korban judi online ini bisa mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sementara itu, pemerintah juga telah mengumumkan bahwa Bansos Beras akan diperpanjang hingga Desember 2024. Sementara itu, pemerintah juga telah mengumumkan bahwa Bansos Beras akan diperlukan sosial dari pemerintah. Risma hari ini memberikan sinyal setuju atas usulan Menko PMK Muhajir FND soal korban judi online yang menerima Bansos. Risma mengatakan bantuan itu bisa diberikan jika korban judi online masuk dalam kategori miskin. Selama ini, Risma mengungkapkan banyak pihak yang telah dibantu ke Mensos, seperti bekas korban pelanggaran hak asasi manusia berat, korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, hingga pengidap kursa. Mensos mengaku tidak mempermasalahkannya terkait usulan Menko PMK tersebut selama datanya sudah ada. Risma juga menegaskan bahwa korban judi online itu harus sudah terdata sehingga dapat dimasukkan ke DTKS. Menurutnya, para korban judi online tidak bisa dimasukkan ke DTKS jika tidak terdata. Mantang wali kota Surabaya ini menyontohkan bantuan yang diberikan kepada para PMI yang menjadi korban TPPO di Malaysia. Sebelumnya, Muhajir Effendi juga membuka peluang agar korban judi online masuk ke dalam data terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS agar menerima bantuan SOS. Hal ini disampaikan Muhajir menanggapi judi online yang semakin marak di masyarakat. Ia juga mengatakan pihaknya sudah merekomendasikan agar Kemensos membina korban judi online yang mengalami gangguan psikososial. Terima kasih. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Air Langga Hartarto merespons usulan terkait penerimaan bantuan sosial untuk korban judi online. Menteri Air Langga mengatakan korban judi online tidak tergolong kategori yang seharusnya mendapatkan fasilitas bantuan sosial. Sembari bercanda, Air Langga mengatakan korban judi online tidak seperti dengan mitra ojek online yang pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah. Sementara itu, Presiden Jokowi dikabarkan akan segera mengesahkan Satgas Pemberantasan Judi Online. Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari Setiadi mengatakan Satgas ini akan ditimpin oleh Menko Polhukam Hari Cahyanto, Wakil Ketua oleh Menko PMK Muhajir Effendi. Kemudian Ketua Harian Bidang Penegakan Hukum oleh Kapolris Listio Sigit Prabowo dan Ketua Harian Bidang Penjagaan oleh Menko Minfobo Di Ari Setiadi. Di sisi lain, Presiden Jokowi sudah mewanti-wanti masyarakat untuk tidak terjun menggunakan judi online. Mantan wali kota Solo itu menyebut apabila masyarakat mempunyai rezeki, alangkah lebih baik ditabung atau dijadikan modal usaha. Pasalnya judi online maupun offline menyebabkan berbagai masalah, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa. Pernyataan dari kepala negara ini muncul di tengah kasus seorang peluan yang membakar suaminya hidup-hidup karena suami terlibat dalam judi online. Bagaimana itu Pak soal judi online, jangan makin marah, kenipatan bapaknya, bapak? Ya ini secara khusus saya ingin sampaikan, jangan judi, jangan judi, jangan berjudi, baik secara offline maupun online. Lebih baik kalau ada rezeki, ada uang, itu ditabung, ditabung atau dijadikan modal usaha. Dan sudah banyak terjadi karena judi harta benda habis terjual, karena judi suami istri bercerai, karena judi melakukan kejahatan, melakukan kekerasan, bahkan tidak sedikit yang menimbulkan korban jiwa. Judi itu bukan hanya mempertaruhkan uang, bukan hanya sekedar game atau iseng-iseng berhadiah, tapi judi itu mempertaruhkan masa depan. Baik masa depan diri sendiri, masa depan keluarga, dan masa depan anak-anak kita. Di sisi lain, pemerintah juga terus secara serius memberantas dan memerangi perjudian online, dan sampai saat ini sudah lebih dari 2,1 juta situs judi online sudah ditutup. Dan saat gas judi online juga sebentar lagi akan selesai dibentuk, yang harapan kita dapat mempercepat pemberantasan judi online. Tapi sekali lagi, judi online itu sifatnya transnasional, lintas negara, lintas batas, dan lintas otorisasi. Sehingga salah satu pertahanan yang paling penting adalah pertahanan masyarakat kita sendiri. Pertahanan masyarakat kita sendiri. Dan juga pertahanan pribadi-pribadi kita masing-masing. Oleh karenanya, saya mengajak seluruh tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat luas untuk saling mengingatkan, saling mengamasi, dan juga melaporkan jika ada indikasi tindakan judi online. Demikian informasi viral news kali ini. Kami akan segera hadir kembali dengan informasi lainnya tetap di Tripon News.